Intro Aku inginkan seorang wanita Tolong pak Ada apa pak? Tolong bapak kontrol disini sekarang Saya mau cari dokter wisnu Apu lo mau melahirkan pak? Oh iya baik pak Saya ke depan dulu pak Oh iya baik pak Posko posko monitor posko Alika 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 Apaan sih? Itu lagi diriaknya lagi enak-enaknya tau gak? Cabut-cabut aja kalau ngomong Itu yang ngomong aja Si apu lo mau ngelahirin Dok terus lo gak ada lagi operasi What? Ini hari pertama lo magang disini Dan lo harus bantuin si apu lo ngelahirin Oke Oke Oh iya udah Oh cepetan Lo, lo, lo jagain doangan Gue kesana ya Oke Oke Gue ayah sama kudaniel udah gue absen Sekarang gue udah Bronis Sehat Bronis ya Kayak keponi lo makin jadi aja Wih udah geleng-geleng aja Bagelang Kalo lah ada mungkin satu dua Yang terus mencintai ku apa adanya Lembus mempesona Sentir ucaranya Pria mana yang terjatuh hati padanya Kalo lah ada mungkin satu dua Yang terus mencintai ku apa adanya Sekarang semuanya udah aman Gue tinggal bikin record Senang juga ya ngabsin hewan-hewan tiap hari ya Wah 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 Mau dibawa kemana ini Nah anda siapa Anda siapa Loh saya yang bekerja disini Tiap hari saya yang absen nih hewan-hewan disini Ini mereka semua brother-brother saya Oh jadi dari tadi yang berisik itu suara kamu Ganggu konsentrasi saya Saya habis proses persalinan Wah ini begini nih Ibu dokter tolong hargain dong kerjaan saya Saya kan emang tiap hari begitu Ya udah Eh 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 ini gue lu bawa kemana nih hewan Saya mau tindak lanjuti Banget Aduh ini cewek masih muda Dokter hewan Pasti dia sayang banget nih sama binatang Binatang aja disayang Apalagi sama pacarnya sendiri ya Turun Udah sampe, buruan bantuin gue. Ah, banyak bener. Ini gak ada apartemen aja. Atau gak kawasan yang lebih bagus gitu? Kamu mimpanya yang deket sama tempat magang. Ini yang paling deket. Kalo kayak gini mah, gue gak punya privasi dong. Lo disini cuma tinggal 2 bulan. Apartemen itu minimal tinggal 6 bulan. Disini gak ada apartemen. Terus kalo kosan mewah, gue disini gak ada. Adanya kontrakan petak, lo mau? Udah lah, cuma 2 bulan. Yuk! Bisa gak? Nih! Nah, nah! Nih! 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 Oh iya! Nih! Nih.. Nih! Nih! Lo makin hari, makin manis aja, Nay. Si, kenalin temen Nay, namanya Alika Dia mau tinggal sementara disini Dudung Kok sementara sih? Kenapa gak selamanya? Kan disini enak rome Yalah dimagang deket sini bang Makanya Nay, ajakin ke tempat sini Biar deket kesananya Oh, kerjaannya magang ayam ya? Magang bang, bukan magang Magang Oh gitu ya, emang beda ya cantik? Ya beda dong bang Kalau magang itu pelatihan kerja sebelum kerja beneran Nah, mana ini mau dulus ke dia bentar lagi Gitu Ngerti bang? Oh iya iya Ya udah, naik ke atas dulu ya Abang bantuin ya, abang nganterin ke atas Biar abang bawain barang-barangnya Gitu 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 bang Repot-repot udah bang disini aja Ya elah gak repot bang, lu bawain nanti Gitu 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 Biar gak lembab bu dokter Eh, salon bu dokter Bu tuh bener-bener gak nyangka ya Kalau lulusin tuh ternyata lembab Bau Ya udah cuman 2 bulan doang manja banget sih Udah, gue mau beres-beres Lagu banget sih tuang sayur itu Halo bu, sehat? Apaan sih? Terus belanjanya di mana bu? Sebelah satu Oh gitu Iya ya Bu Kan kita baru aja lebaran, puasa baru lewat Masih aja ngegosip coba Eh, bam Lo tau kaga ada orang baru di Mari? Bagus dong kalau ada orang baru disini Cowok apa cewek? Cewek lah bang Tapi orangnya sombong kali bang Belagung gitu dia Jinjik dia tinggal disini bang Emang orangnya cantik? Cantik sih Putih kayak model Wah Kalau cantik putih kayak model Cocoknya pasti sama cowok ganteng eh bang Eh bang Aku tuh cocoknya lo Sama dia no Si boni lo Bu Kalau dia mabuk Tukang abisin beras doang di tempat saya Yaudah lanjutin gue ngobrang deh ya Tidak ngobrol ya Hih, musik Hah, gue balik ya Hah? Kok Terus Gue sendiri disini Ya sendirilah Ntar kalau ada apa-apa lo telepon gue Kalau enggak lo nyebrang Ketempat gue oke Ya Bye Bye ya Bye Bye Teringatku pada dirimu Yang senang biasa disini Menemani setiap hariku Di dalam ala kedamaian Niatnya sih gue mau lari pagi Cuma udah jam segini Suara apaan tuh? Perasaan gambar semua kosong Ini ada suara musik Ada video di hari Bisa ngepel Masya Allah Gue gak salah liat nih Liatin aja lo gue berparte Cucu Pas banget lo disini Ada abang bang Bang Apa kabar? Baik pok, baik Bangs mau dibikinin apa? Kopi? Teh? Atau lapar? Mau makan? Makasih banyak pok Udah tadi udah makan Gak apa-apa santai aja Udah haus Enggak Gak lapar Kenapa mungkin lo senap gitu? Tuh si dudung utang 300 ribu Barusan tambah lagi 5 rebo Jadi 305 rebo Kayak ini gue ada 200 ribu Tapi gue kurang cepek Sama 5 rebo Yailah Mau tau pokoknya hari ini lunas tuh Udah Udah tenang Udah tenang Lo ma Lo malu-maluin gue aja Lo ngopi bisa bayar Tuh Oh 105 ribu Tuh Nih Tuh 105 ribu Udah lo bayar utang lo Jangan bikin malu Kamu maik banget sama gue Aduh gue gak tau mau ngebales lo kayak gimana lagi Udah Emang kamu tuh paling top Iya bener Aduh Nggak usah peluk dulu Nggak usah peluk dulu Nggak usah peluk dulu Nggak usah peluk dulu Tembok lagi tembok lagi keluar aja kali ya Nyari kopi Ya terima kasih Oke kepas Makasih mas ya Ini orang yang tadi pesenannya, cappuccino sama itu tuh. Mas, saya mau waffle sama hot cappuccino. Waffle sama hot cappuccino, iya, iya. Waffle sama hot cappuccino. Wafflenya mau pakai ice cream apa enggak, mbak? Boleh, boleh. Boleh, iya, oke. Wafflenya pakai ice cream, mbak. Jadi berapa ya? 55 ribu. Terima kasih, mbak, ya. Ini masih sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Cuma lagi rada bad hair day aja. Hair di atas, mas? Maksudnya hair di bawah hidung. Bad hair kumis day, iya. Yaudah, iya. Cepat sembuh, ya. Terima kasih, mbak. Mbak langsung ke bangkunya, nanti makanannya diantar, ya. Tolong, Siti, Siti, antrein, ya. Antrein, mbak Siti. Cewek yang suka cappuccino berarti itu cewek yang santai, ringan, tapi perfeksionis. Siti. Mbak, ini kesanannya. Waffle dan hot cappuccino. Terima kasih, mbak. Melirik dia ke arahku Jalan mendekatiku Lemah sul tubuhku Jantungku terasa memacu Saat dekat-dekat kamu Memang ku suka kamu Jangan kau menggunakan dia Hantinya akan ku miliki Lumayan juga tuh cowok Tapi kok tingkahnya aneh banget ya Eh ini Pak R.T Pak R.T Ada apa ini Oh Pak R.T Saya minta waktu ya sebentar Boleh, ada HP Saya mau komplain Ada orang yang ngintipin saya Siapa yang ngintipin? Ya mana saya tahu Saya kan baru di sini Pokoknya dia ciri-cirinya tuh pake sesuatu yang warna merah Saya mau orang itu dikeluarin dari sini Biarin aja Kalau yang ngintipin gimana? Kalau mau aja Intinya gue tuh cuma mau safe dari urusan ini Udah itu aja kok Udah ngomongin Ya udah Ya udah kalau begitu Ntar Saya selidikin Siapa itu yang ngintipin Mbak Alika Ya udah kalau gitu Kira-kira Pak R.T selidikinnya berapa, Mak? Sehari? Sebulan? Atau setahun? Ya pokoknya secepetnya lah Secepetnya Iya Semangat Perte beats Waalaikum Waalaikum Godляется Galah Mau kemana? Maaf-maaf Perte Ya Allah Maksud saya ngumpulin ibu-ibu sama warga Sekiat correlation Eh Didung! Ada apaan si lo? Biar bergol-gol setan aja lo Di dagang aku Gue mau kasih tau sesuatu Jadi di lusun kita ini, Pak RT, ada tukang ngintip. Ah, gue udah tau. Justru gue di sini nih, lagi ngumpulin warga. Gue pengen kasih tau bahwa di lingkungan kita ini, sekarang ada orang yang suka ngintip. Aku juga nggak tau deh tuh. Dia ngintipin orang lagi mandi, sampai lagi tidur. Anak belum tau deh tuh. Pokoknya saya minta nih, semua warga waspada deh. Iya, iya. Iya, iya, Pak RT. Kalau mau tidur, mau mandi, liat-liat dulu tuh. Iya. Iya, ibu-ibu sekarang tenang aja. Saya sama staf akan selidikin nih, siapa yang suka ngintip. Eh, dong, lu mau makan, bantuin gue. Eh, siap, 68, Pak RT. 68, Pak. Yang gue tau sih, 86, udah ganti. Iya, iya. 86, Pak RT, 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gini dong, warga sama Pak RT-nya harus kompak. Akhirnya semuanya tentram dan damai. Gitu, cakep. Tereh. Iya, iya, iya. Apaan sih? Ih, berakat. Ih, berakat gue. Kenapa ini berapa-berapa? Di lusun kita ini ada tukang ngintip, Boy. Tukang ngintip gimana maksud lo? Lo ingat gak sih, waktu itu gue kasih tau ada cewek cantik pindah kesini yang cakep nih kayak bidadari itu loh. Oh my God. Oh my God. Nah, setelah. Mau apaan sih lo? Tepuk. Apa? Artinya apaan? Gitu. Tepuk. 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 Oh my God. Tepuk. 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 Eh, tar lu ntar lu. Tepuk. Lo jangan ngomong ke Pak RT. Gak bisa lah, lu tukangnya tuh gue harus lapor nih. Ba-ba-ba-ba. Utang lu di sini, gue bayarin semua lu. Ayo. Lu gak bagaimana lu? Oh iya, lu keren gua ya sih. Eh, hidup gua di sini. Gua jelasin dulu nih. Gua kan lagi lewat nih. Biasa tuh nomor tujuh kan kosong. Pas gua lewat, ada suara musik. Gua intip. Eh, ternyata tuh bidadari itu yang ada di situ. Udah begitu doang. Cakep kan tapi kan? Udah. Lemes dari kol gua. Makanya. Udah. Buat ngopi. Gak usah, gak usah. Gak usah, yakin nih? Udah. Gue masukin kantong lagi nih? Udah. Kayak baru kenal dua jumatahnya gue sama lu. Udah janji gue nih, gue gak akan ngintip lagi. Itu hilaf doang gue. Udah deh. Udah salah sama Pele. Jangan lagi ya. Gagak, udah deh. Gagak ngajak-ngajak. Cuka kan? Lu. Waalaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Alik ya. Kamu sudah bisa mengatasi persainan Apollo. Silihkan saya dong. Kamu itu mampu Alika. Kamu sudah berhasil menangani Apollo. Berarti itu prestasi yang sangat luar biasa. Makasih dong. Ya. Semua binatang itu mempunyai naluri. Dan jika kamu sayang dengan binatang. Pasti binatang itu pun akan menuruti apa hati kamu. Ya sudah, kalau gitu saya ke klinik dulu ya. Makasih ya dok. Yang mana sih dokternya nih? He? Tuh dia dokternya. Aku ingin kejar milikku. Hanyalah dirimu. Aku ingin kejar cintaku. Waaaaaah. Tidak. Tidak. Mas saya mau wafel sama Hot Capucino. Itu kan dokter yang di... Aduh. Itu kan beda dari rumah susun gua. Permisi. Dokter yang namanya... Cika ya? Oh. Alika. Oh iya. Dokter... Dokter Alika. Calon dokter. Tapi pasti sebentar lagi jadi dokter. Ya. Kamu... Bambang. Oh. Ya udah kalau gitu saya langsung jelasin aja kali ya. Ya udah kalau... Hanyalah dirimu. Hanyalah dirimu. A-a-a-a-a-a-aku. Ingin kau cari cintaku. Untuk selamanya. Halo? Bambang. Astaglari maaf. Maaf maaf. Maaf dokter Bidadari. Eh Bidadari. Kamu udah tadi catat gak omongan saya? Saya, saya, saya capat budok tangan. Saya, saya capat semuanya. Dokter? Dokter? Kok jadi ibu yang ngeliatin saya? Udah saya jadi GR, Bu. Enggak. Saya kayaknya pernah ketemu sama kamu ya? Ah, perasaan dokter aja kali. Tapi emang banyak yang bilang saya mirip artis dong. Ya udah dokter, terima kasih nih sudah mau meluangkan waktunya buat saya. Terima kasih ilmunya. Silahkan kembali bekerja. Sama-sama. Mari dokter. Masa sih gue salah orang? Dia itu yang magang di coffee shop kemarin. Tapi mana mungkin ya? Dia kerja di coffee shop, sama magang di sini. Aduh! Untung gue jago ngeles kayak bajaj. Kalau gue gak ngeles bisa tengsin gue. Itu perempuan, kalau pas jadi dokter kenapa bisa jadi lemah lembut? Bener ya? Tapi kalau dirusun, julidnya minta ampun. Kayak julidnya kayak gimana gak tau. Perempuan emang gitu tuh. Suka bermuka dua. Sampe gini hari masa kita ngurusin satu orang aja gak bisa nangkep. Licin juga tuh anak. Udah. Udah Pak RT, tutup aja sih kasusnya. Lagian menurut gue, tukang ngintip itu udah insaf. Eh, dong. Kok lo bisa tau sih, emangnya orangnya ngomong sama lo? Ya kali Pak RT tuh orang ngomong sama gue. Nah ini mah feeling gue doang. Kan buktinya gak ada laporannya ngintip lagi kan? Iya gak? Tuh. Eh, ngomong ngomong ngapain lo duduk di bangku gue? Pina lo disana. Gila gian? Tadi bangku kosong Pak RT gak dudukin. Gimana sih? Eh, gak usah ngomong. Pina, Pina, Pina. Gak ada fantasiin lo duduk disini. Iya. Nah yang gue bikin pusing ini nih. Gimana nih ngurusin penghuni baru itu? Ngerotas terus kalau ngomong kayak petasan. Pusing balik gue. Udah lah Pak RT, itu mah gak usah dipusingin. Itu namanya emosi sesaat. Cuman emosi. Gua jamin deh. Gua jamin. Enggak ada laporan lagi. Yaudah deh. Gua mau istirahat dulu. Badan gua pada kaku. Pada pegel. Iya. 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 Iya pada bubar. Pada mau bubar gak? Enggak. Iya kalau kepadanya gak mau bubar, biarannya duluan yang bubar nih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nayla itu gimana sih? Gila yang udah di rumah aja gak pernah angkat telpon. Males banget kalau gua harus nyebrang. Gua malam kayak gini. Gua sepi banget. Ini merinding gue. Masuklah. Gua gak boleh takut. Gua harus jadi yang pemberani. Gila. Kalo ini hantu. Horror. Tapi kalo ini orang. Lebih horror lagi. Angin yang adem bener Wahai angin malam Bawalah terbang Salamku untuk bidadari di kamar seberang Aduh Kenapa tuh? Assalamualaikum Assalamualaikum Maduh Sekali lagi Assalamualaikum Wah Dulu nih gue kalau nonton-nonton film nih Kalau udah tiga kali ya Assalamualaikum gak ada nyawet Berarti pingsan Berarti boleh didobrak Astaghfirullahaladzim Bidah dari gue Aduh gimana ini Dorong kenapa ya Apu gak dorong lagi Untung dulu gue ikut pramuka Bicara ini pasti ampun Mohon maaf ya Mohon maaf ya Eh Gue mau pingsan baunya Ini pasti bisa Bergerak tuh Bergerak tuh Bergerak Bergerak Lalu tolongin gue Siapapun lo Mau gue keluar dari sini Saya akan menyelamatkan Anda Bambang Bambang yang anak magel Panggil aja bagus Bambang cuma nama KTP waktu di kampung Pokoknya lo harus tolongin gue keluar dari sini Gue gak mau disini Kenapa sih Ada apa Gue gak mau disini Gue gak mau disini Gue tau tadi yang ngintipin gue lagi Ngintip? Wah Wah bener banget Kalau bisa ada yang ngintip-ngintip Kurang aja banget Dipakep tuh Ya udah Biar aman Biar tenang Kita pindah ke kamar Gue aja dulu sebentar ya Gue bikin minum Nah duduk aja dulu sini ya Relax-relax Ya kan Tenang-tenang Ya ampun Maklum panik-panik Ini diminum Biar tenang Ya maklum Kamarnya cuma begini TV-nya aja kecil bener Kalau nonton bola Suka out-out bolanya keluar-keluar Makasih ya Lo udah namangin gue Sama-sama udah Namanya juga tetangga Lagian laki-laki tuh harus siaga Siap antar dan jaga Kita Disini ya Oh rebar-rebaran gitu Gak apa-apa Pake aja nih bakal Udah di laundry Bentar ya Gue masih gak yakin nih Dia ada di kamar gue Bidadari itu ternyata ada Bidadari itu bukan sekedar dongeng Bidadari itu bisa tersenyum Senyumnya mereka Merusak kalibu Bidadari itu ternyata Tidak pakai sayap Dan Bidadari itu Tidak terbang Melainkan aku yang terbang Kedalam hayal Bertemu Bidadari Tidak mengeluknya Pecul banget sih Lo mau ngapain Kenapa lo ini Ngapain lompon gue Ya gue mau minta tolong Nih lo liat nih Ini kamar siapa Ya gue tau ini kamar siapa ini Lo liat Orangnya ada apa enggak Gak ada Di mana Ada di kamar gue Kok lo emang paling bisa Lo main di kamar lo Ntar dulu Lo jangan mikir kotor dulu Terus Jadi tadi dia sempat pingsan Memang disini Ah yang bener Dia bilang nih di kamarnya Nih kati angin kayak ngintip Ada ngintip lagi Gue kan gak ngintip Berarti kan ada orang lain Yang ngintip disini Ya oke gue mau selidikin nih Ayo dong temenin gue dong Eh ngapain Mendingan gue jagain disini Lo selidikin ke dalem Jangan pengecut loh ayo Ya elah Gue kasih tau kalo ini ember Enggak kan Aduh Eh Ini dia nih Tadi di dalem Gue sekarang udah tau siapa yang ngintipin gue Gue pikir tuh lo orang baik ya Taunya modus Ini punya lo kan Gue tuh gak nyangka ya Orang kayak lo Bisa-bisa ngintipin gue Pokoknya gue Bakal laporin lo ke Pak RT Gue harus tau nih Semua orang disini Kalau lo suka ngintip Enggak Enggak Jadi gini kondisinya Gue kemarin itu Aku sih ribut-ribut Pak RT Ini ya Pas banget Bapak keluar Ini buktinya Kalau dia yang ngintipin saya Enggak Pak Pak RT Bapak RT Gau Bapak RT Bapak Gak apa Sekarang saya minta Bapak hukum dia Bersikap Bersikap tegas Bapak RT Pak Saya bisa jelasin Pak Kondisinya gak seperti itu Pak RT Tau saya kan Kayak gimana orangnya Pak Mbak Lika Sabar ya Jangan emosi Eh Mbak Bener nih Flyer lo Berarti bener ya Lo yang ngintipin Si Mbak Alika ya Ya emang iya Tunggu tunggu Ini Ini ada apaan ya Eh Media nih Pas banget lo nongol Dimana aja sih lo Lo tolong jelasin Lo kenal gue gak baru dua jumat Kan jelasin ya Nay Gue tuh udah tau Siapa yang ngintipin gue Nih Dia yang muka polos ini Dia yang ngintipin gue Hah Lo Eh udah 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 Gini Alika Gue sama Bams Kan udah temenan lama Gue tau banget Dia orang kayak gimana Dia kalo disini tuh sensitif banget Pengen ngejagain gitu rusun ini Jadi kalo sesuatu ada yang aneh disini Dia tuh langsung pengen ngeliat Gue kan ngintip maksudnya Jadi gitu pak Sebenernya Saya emang gak salah apa-apa Ya udah gak apa-apa Saya minta maaf Gue minta maaf Ya emang lo salah Gue udah bilang gue gak salah Gue gak ngintip Tapi lo ngintipin gue kan Gak usah ngoles panjang-panjang Emang lo ngintipin gue Enggak dong pak Kalo ngintip nih pintunya ketutup Saya begini ngintip Kepintunya kebuka Bagaimana Eh bener Eh bener Eh bener Eh bener Enggak aneh itu Wah bener Makasih Iya 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 Abang Kenapa Kenapa Eh Eh Lo Bima aja sih tadi Kena bantuin gue Ya gue juga gak tau ada apaan Yaudah gini aja Komanya gimana Lo mau pergi dari sini Ya gue kesel ah Dan lo tau gak Si cowok itu tuh Dia yang magang juga di Bon Bin Emang iya Neng, gue itu emang lupa ngasih tau lo kalo si Bams itu emang lagi magang disitu. Tapi kan dia tuh gue udah nolongin dulu lo. Nih ya kalo emang bener-bener dia itu punya niat jahat sama lo, waktu lo pingsan udah abis. Ya udahlah, dia juga kan udah minta maaf. Udah kan clear masalahnya, clear gimana? Nah clear ya, tetep aja gue kesel sama dia. Kesel, kesel. Nih, kesel itu lama-lama jadi nyesel. Pokoknya ya, lo tuh ngarasain sih gue benci banget sama itu cowok. Apalagi benci, nih yang namanya benci lama-lama jadi cinta, neng. Ya ga level lah mana mungkin gue cinta sama orang yang tinggal lirusin kayak gini, ngacol lo. Ternyata bidadari itu ada, gue ngarang lagu nih. Ternyata ada di dunia, oh Tuhan ternyata bidadari tak bersayang. Tapi jutek banget, marah-marah mulu nanti cepet tua. Adanya aku yang serbang ke hatinya. Ah, 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 oh Tuhan. Apa sih? Berisik banget sih lo. Gue tuh mau istirahat. Kayak suara lo bagus aja cempreng kayak gitu juga. Kamu nyari masalah lagi sama gue? Eh, siapa yang mau nyari masalah sih? Gue lagi bernyanyi doang, meluapkan isi hati kok. Nggak mau denger, tutup kuping aja. Eh, eh. Oh Tuhan, dia marah-marah banting-banting pintu. Nanti jebol itu pintu triplek. Oh Tuhan, benerkan dia balik lagi. Gimana? Kenapa sih kau keluar lagi? Bener kan? Pasti mau ngobrol sama Bams. Oh mau ambil bangku. Dimasukin ke dalam lagi. Wah, kursi aja dibawa masuk. Oh Tuhan, bidadarinya boleh. Kursi aja dibawa masuk. Eh bang bang. Ya bang. Aku inginkan seorang wanita Pendamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik putih hatinya Ayo Bang Aduh Ini sarapan untuk calon masa depan Baik-baik lo Kalaulah ada Mimpin satu Yang terus mencintaiku Apa adanya Membutuhkan sonat Sampai bicaranya Dia mana yang terjatuh hati pada ringan Tapi nyatanya kini sudah langkah Cinderilah sebab cerita Masih adakah yang sepertinya Di jaman harta ini dia tercinta Wih banget Kan ada orang Jangan lupa senyum untuk hari ini Lumayan juga tapi kalau dapat sarapan tiap pagi Sampai bicaranya Dia mana yang terjatuh hati pada ringan Di pasar perusun sih Terlalu senyum untuk mencinta Dan dia terlalu cintaku Kalaulah ada Mungkin satu dua Yang terus mencintai ku Apa adanya Lembut mempesona Sampai bicaranya Pria mana yang terjatuh hati padanya Dokter Di situ kan jalan bun tuh Kalau mau lewat sini saya kasih jalan Segitu marah aja sama gue Susah banget ya meminta maaf sama perempuan Sampai jumpa Jika hari-hari menemani waktuku Senang akan hadirmu Tulus kasihmu Terpat di dalam hati Kau yang tak akan terganti Akan selalu ku nanti Tak kelapas hari semua kehendaknya Masih perjalanan kita akan Sering ditepah badai Apapun keadaanmu Ku kan Menyayangmu Yakin kata kita selalu bersenang Oh gitu ya bang ya Jadi nih hewan-hewan semuanya harus dikasih vitamin secara rutin Iya agar hewan-hewan disini tetap sehat dan segar Oh iya benar-benar Jadi vitaminnya harus banyak ya Bang sebentar ya bang ya Urusan negara Bentar bang Iya 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 bang Bang Oh yuk Penyempedanya bentar ya bang Iya iya gak apa-apa bang Mau memantau Mau memantau bang Bentar ya bang ya Bang Pergi bang Titik kalian ya bang Susah Bawa sepeda bagi begituan Apa-apa-apa Iya bang ya Al 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 Bentar Al Al Lo beneran gak mau maafin gue Al 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 Berhenti bentar Al Al Berhenti bentar Oh gue apa-apa Aduh Masa-masa gue Al Lo beneran gak mau maafin gue Gue bakal ngelakuin apa aja deh Yang penting lo maafin gue Udah deh Gue gak ada waktu urusan sama lo Al Ya ampun segitunya Amat sih Bagus bu minta maaf gue Aduh Hari ini capek banget gue Ya bu Pergi ajak adik gue dong makanya Dari dulu lo paling males kan diajak kerja Ya sih Eh Eh Lik 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 Alika Sebentar dong Gue beneran pengen ngobrol nih sama lo Al masa lo segitunya gak mau maafin gue ya Al Gue janji gue gak akan ngikutin lo lagi Gue janji gue gak akan ngikutin lo lagi Alika Alika I swear Alika Alika Assalamualaikum Assalamualaikum Bikin surat Bikin surat Bikin surat deh Nah puisin planet Nah mana j Sultan Nah mana janjinya kak Nah mana janjinya kak Nah mana janjinya kak Ros Selamat menikmati. Jalan melewati waktu, merasakan akan adanya hadirmu, hangat akan peranmu, indah jalani bersama, seolah tak akan berpisah. Tetapi berjalannya waktu, semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu menjelat jika langkah hidup kita telah berbeda. Gua bakal ngakuin apa aja deh, yang penting lu mati. Jalan melewati waktu, percayaan. Tidak tahu ini lah hari, mengapa hari. Assalamualaikum, Mbak Alika. Ya. Mbak, punya waktu sebentar nggak? Ada apa ya? Saya mau nanya, Mbak. Jadi gini, Mbak Alika itu mau maafin Bams nggak sih? Sebelum ngejawab, pertama saya tuh kasian sama Bams, Mbak. Jadi selama ini tuh dia nggak pernah punya musuh. Jadi sekalinya punya musuh, pasti dia jadinya pemurung gitu, Mbak. Dia stress, dia nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, saya takutnya nanti dia nggak mau nafas, dia mati, Mbak, kalau nggak nafas. Sekarang dia stress, Mbak. Saya takut ntar lama-lama dia gila lagi. Kan gue yang repot, Mbak. Gini ya, mau dia stress, dia nggak makan, dia nggak nafas, dia ngerebutin kamu. Itu bukan urusan saya. Cakep-cakep, sombong. Apa lo bilang? Hah? Cakep. Ban! Ban! Anu, jangan-jangan dia ngapain lagi di dalam. Ban! Buka dong, Ban. Halo. Kalau jam segini si Bams itu nggak ada di situ. Oh iya di bawah ya bu. Iya enggak lah, kerjalah dia di kafe sub dekat sini. Jadi bener, karyawan yang gue liat di coffee shop itu bambang. Yaudah makasih ya bu. Bams! Eh? Ada cewe nyariin lo di dalam coffee. Cewe? Cumin banget nyariin gue. Coba liat sendiri deh. Yaudah ntar gue kesana deh. Gue belakang lo ya. Thank you ya? Iya. Cewe nyariin gue. Apa ya? Kayaknya baru rejeki kali ya? Udah. 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 Tadi apa yang cari gua? Bukanya itu cewek tadi yang nyariin lo ya? Oh... Tawa aja dia mana yang gantek. Permisi mbak. Tadi cari saya. Enggak. Gair banget lah. Tadi kata teman saya mbak nyariin bams. Saya bams. Bukan saya kali, orang lain. Orang lain? Mungkin orang udah pergi kali ya mbak. Yaudah kalau gitu saya lanjut kerja ya. Kalau butuh saya, saya jadi kasir. Mari mbak. Bams itu kalau diperhatiin ganteng juga. Lucu lagi. Nah, Mega. Lo balik duluan aja gak apa-apa. Sedih. Iya gue yang lanjutin. Hati-hati ya. Hati-hati lo. Langsung pulang. Jangan keluyuran. Jangan kenapa dan. Jangan kenapa. Jangan kenapa dan. Jangan kenapa dan. Masa gak nyadar juga dia Dimana kan ku berada Datanglah oh cintaku Tentai ku apa adanya Untuk buka somnat Bang Dia mana yang terjatuh hati padanya Kenapa? Tapi nyatanya kini Sudah langkah Tindarela semacam Apa om bareng gue aja? Enggak usah Gue naik ojek aja Ada di depan banyak ojek kan Eh Eh Bang Kenapa lagi? Pokoknya lu tetep harus balik sama gue Gak pake alasan apapun Terima kasih Jadi gak enak gue deh Sama-sama Eh Gue udah baca surat lo Serius lo baca surat gue? Terus Tanggapan lo apa? Ada kata-kata yang aneh Jadi gue khawatir sama lo Terus Gue ke rumah lo Kata tetangga Lo gak Lo gak di rumah Lo tuh magang di coffee shop deket sini Dan gue waktu itu ke coffee shop Lo yang nutupin muka lo pake nampan kan Lo bilang Lagi bad hair day Padahal pasti lo takut ketemu gue Karena lo yang ngintipin gue Analisa lo kuat juga ya Hah? Gintang lo apa sih kepo banget? Si Leon Tapi Berarti lo ke coffee shop Cuma gara-gara lo baca surat gue Berarti selama ini lo ngertiin gue juga ya? Engga Gue tuh emang lagi pengen coffee aja Gair banget sih lo Masa? Tempat kopi banyak kali Gak cuma tempat kopi gue Gimana sih? Alay Kok alay? Hari gini kalo gak alay Followersnya gak banyak loh Makanya gue alay biar followers gue banyak Tapi gue tetep kesel sama lo Ya? Karena lo ngintipin gue Kok masih ngungkit yang kayak gitu sih? Kan gue udah minta maaf Masa lo gak mau maafin gue? Engga Ada cewe cantik nih Gimana nih? Gimana nih? Gimana sih lo mau langsung ke dalem? Eh Gimana sih lo mau langsung ke dalem? Gimana sih lo mau langsung ke dalem? Gimana nih? Gimana nih? Kita nongkrong dulu Eh Eh Halo Bams Baru baliknya Bams? Baru balik kerja Lagi pada nongkrong-nongkrong nih Yoi Nyanyi Nyanyi Gatau kalo yang mau lewat ini Pacar baru gue Sorry Bams Gatau kalo itu Cewe lo Makanya gue kasih tau sekarang Jadi besok-besok kalo ngeliat dia Jangan digangguin Oke? Ya ya bang sorry Eh aman ya Oke oke Gitar gue nih Eh iya Lupa Pinjir dulu ya Gak apa-apa pake aja dulu ya Gue duluan ya Urusan perut repot Ih Dia masih ada disitu Ntar 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 Enggak aku jadi pacar lo tuh siapa Hah? Gue biar cepet aja Tuh tadi permohon-perman Ya Lagian juga gue gak akan suka sama lo kok Jadi lo gak perlu mikir yang macem-macem Gue duluan Dia gak suka sama gue Iya Gue sadar diri kok Gue ini cuma cowok yang tinggal di rumah susun Ngaharap dapet pidadari yang dateng dari kayangan Bams Bams Halu lah Selamat pagi Buat kamu yang tak pernah lelah Untuk memberikan hal indah dalam kehidupanku Sebenernya siapa sih yang suka nyirimin sarapan pagi kayak gini? Apa jalan-jalan Bams ya? Gak mungkin Dia kan gak seromantis ini Yang sehat-sehat Jangan sakit Yang happy Jangan sedih-sedih Bersuara Oke? Jangan sakit Burung-burung Hari ini Hari terakhir aku merawat kalian Jangan sedih ya Aku cinta yang ku cinta Walaupun kini kita Kita bersama ku Jadi bener Bang sentiap pagi kirimin gue sarapan Arti cinta diriku padamu Menyatakan lah cinta nanti Akhirnya kini kesadari Cinta ini hanya dalam hati Tak pernah terbalas Pasar dalam hati kerana diri Semua berjadinya Lik beneran lo kelar magangnya hari ini Yoi Gue sih gak usah lama-lama magang Soalnya nilai gue udah sempurna Gue jadi kesepian lagi dong Ada temen Bahwa gue tuh bener-bener mau lo tinggal disini selamanya Biar kita sama-sama terus Nahi Lo itu sahabat gue Sampai kapanpun juga lo bakal jadi sahabat gue Jadi lo tuh berdoa aja supaya gue cepet lulus Ya syukur-syukur Kalau kita bisa kerja bareng lagi Amin Dan semoga lo jadi dokternya Gue jadi susternya Kelop kan? Dah Dokter banget sih Iya kayaknya lo gak akan ketemu gue deh Ya kalau dibilang gue sedih sih Sedih harus ninggalin magang disini Apalagi harus ninggalin rumah susu Tapi bukan karena gue kan Oh apa jangan-jangan? Lo udah ada cinta ya disini Ngaku lo Nah ya ampauan sih Eh Lik Kalau ada cinta itu jangan dipendam Apalagi kalau gara-gara level Jadi penghalang cinta lo gitu Nung Gak banget deh Ah So pletis loh Lagian siapa juga yang bilang gara-gara level Oh iya gue lupa Ada salam dari Bams Nah Udah Lali lo maafin aja si Bams ya Aku disini Maafin ya Gue mau cek yang lain dulu ya Dah Daa Muah Dari tadi gue muter-muter Kok gue gak ketemu sama bide dari jutek gue Masa dia udah pungkut Eh Nah Balik lo Lo sendiri ya Ah Lo pasti nyariin temen gue kan Aku lo Kak siapa yang nyariin gue nanya doang Kau lah Hari ini si Alika magangnya selesai lo Ya magangnya selesai Terus dia kok ulang no Ya gitu Lo kenapa Kalo cinta itu dikejar BAM Siapa yang cinta sih Siapa yang cinta Gue balik dulu ya Bye Bye Siati ya Kalo cinta Dikejar Bams Ngomong sih gampang Lakuin ya Ah Aduh Gue muter-muter Nyariin dia Ya udahlah Allah usah Tolong 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 Yes Thanks God Akhirnya usah dar juga Gue udah di surga ya Pasti kamu bidadari yang ngedampingin aku di surga Lo di rumah sakit Lo itu pingsan tadi Gue di rumah sakit Bukan di surga Hah Lo siapa Lo 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 gak inget Gue Jangan Lo kena amnesia Bentar ya Lo tenang Tunggu sini Gue panggilin dokter sekarang Do Dari situ aja ketauan Kalo dia sebenarnya peduli sama gue Dengar gue amnesia aja Oh Aduh Aduh Jangan juga Udah, udah. Dok. Sebenernya, saya bariskan dulu. Gimana dok? Pasien cuma sok ringan saja. Tapi dia nggak ingat saya siapa. Mungkin pasien belum sadar benar. Tapi kondisinya baik kok. Kalau memang dia mau pulang begitu dan sadar nanti, itu juga bisa. Makasih ya dok. Dokter. Iya kan? Ini pasien sudah sadar benar. Jadi saya bisa cek apa saya nyalain dulu ya. Saya tinggal dulu. Iya. Jadi, lo udah inget kan gue siapa? Dari tadi gue juga inget lo siapa. Gue cuma ngerjain lo aja. Lo itu dokter Jutek. Nama gue? Nama lo Alika. Perempuan yang gak pernah senyum sama gue. Gue minta maaf ya. Gara-gara lo nolongin gue. Lo jadi kayak gini. Makasih ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sama-sama. Aduh. Aduh. Kenapa? Aduh. Aduh perut gue. Perutnya kenapa? Perut gue sakit banget. Yaudah gue panggilin dokternya sebentar. Gak usah, gak usah. Gue cuma lapar. Makan? Iya. Kamu suapin gue? Mau disuapin ya? Oh iya. Pasien emang harusnya disuapin. Jadi begini rasanya ya. Yang dirasain sama hewan-hewan gitu. Kalau lo lurus. Wuh. Akhirnya kita berpisah balik. Masa ini hanya dalam hati. Tak pernah terbalas. Masa dalam hatiku meniminkanmu. Membalas ceritamu. Terima kasih. Terima kasih. Kuat kayak gajah-gajah yang lurus. Sekali lagi makasih ya. Udah ngomong gue. Gak aneh. Gue udah maafin lo. Harus kayak gini. Baru lo mau maafin gue. Sebagai tanda permintaan maaf gue. Lo boleh minta apa aja yang mau maafin. Serius. Gue boleh minta apa aja yang gue maafin. Janji. Janji. Tak pernah terbalas. Pasal daratnya dia. Semua menjadi indah. Karena dia. Semua menjadi indah. Bersama dia. Dan gue pastikan hidup penuh cinta. Sorry ya. Lama. Bisa belinya ngantri tadi. Nih. Bisa ngantri ini donatnya. Ini ada makanan aja. Ini makan ya. Makan. Iya dimakan. Jadi. Permintaan lo cuma nyuruh gue makan. Ya maksudnya dimakan aja dulu. Biar lo gak sakit. Jadi. Ya gue doang yang makan. Tadi kan gue doang yang makan. Ini donat yang low fat. Serius. Cobain dulu. Nicolaiけど di sini... ENT0000 거지. Nih. Kalo permintaan lo cuma nyuruh gue makan doang, mah. Siapa bilang permintaannya cuma itu. Itu baru intronya doang. Alika, gue pengen ngomong serius sama lo. Gue pengen mengungkapkan apa yang ada di hati gue sekarang, biar gue lega. Pertama kali gue ngeliat lo di Bon Bin, lo lagi ngebantu Apollo untuk melahirkan. Terus gue ngeliat lo menyayangi binatang-binatang, lo merawat mereka dari hati. Terus semua hewan-hewan juga sayang sama lo sebenernya. Dan gue liat lo di rumah susun. Tiap hari gue kepikiran, mungkin gak ya gue suka sama lo? Kita kan sering ketemu, walaupun lo gak pernah nganggep gue ada. Lo gak pernah mau sekalipun lo senyum sama gue, gak apa-apa. Tapi gue makin yakin kalo lo merempuan murahan. Dan gue makin yakin kalo gue suka sama lo. Dan permintaan dan gue yang gue pengen lo tolong kabulkan. Gue pengen jadi pacar lo. Lo mau aja jadi pacar gue. Aku serius mencintai kamu. Aku ingin meminangmu. Aku jadi istriku. Maukah kau? Gue sih emang udah janji buat nurutin semua permintaan lo. Tapi kayaknya ini kecepetan deh. Gak ada orang yang pernah bisa bilang rasa cinta, rasa suka, rasa sayang itu kecepetan atau terlalu lama. Karena kata hati dan rasa hati gak ada yang pernah bisa tau. Tapi kali ini gue serius, Al. Gue suka sama lo. Gue sayang sama lo. Dan gue pengen banget lo bisa jadi pacar gue. Itu permintaan gue dan lo janji mau mengabulkan permintaan gue. Gue pengen lo jadi pacar gue. Ibaratnya ini lo memenuhi janji lo untuk jawab semua pertanyaan gue. Jawaban dari hati gue, gue cinta sama lo. Jadi gue mau jadi pacar lo. I'm loving you baby. Jadi karena ku rajamu. Menjaga hatimu. Gue teranggap. Mencintaimu. Mencintaimu apa adanya. Aku mati di hatimu. Aku lama tanpa cintamu. Tuhan pun tahu. Ku mencintaimu. Sungguh. Tuhan pun tahu. Tuhan. 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 Gua aja lu. Iya, enok bang. Baru bangun. Eh, lu baru mau tidur lu ya? Iya. Hampir gua lupa. Sekarang kan gua udah punya pacar di kamar sebelah. Gua punya roti sama susu. Gua kasih buat dia aja deh. Ini roti, ini susu. Empat saat, lima sempurna. Morning. Al. Aku bawain sarapan nih ada roti sama susu. Al. Belum bangun kali ya? Telpon aja deh. Nomor yang ada tujuh, dia dapati bungi. Kok nomornya ga bisa ditelepon? Nomor yang ada tujuh, dia dapati bungi. Kok nomornya ga hidup sih? Al. Al. Aku bawain sarapan, Al. Al. Cuma lo ketok-ketok, akan keluar orangnya. Maksud lo apaan? Si Alika udah balik tadi subuh. Surat dari Alika buat lo. Surat apa? Emu juga ga tau. Sabar ya, Bams. Naik, naik. 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 Ini suatu langsung. Tuh, Bams. Bams. Sorry gue ga bilang ke lo kalo gue balik. Dan sorry kalo gue ga bisa ngelanjutin hubungan ini. Shhh. Karena ada hal yang lo ga perlu tau. Kau... Selepas sih. Sampai bunga, wangi dan merona. Begitu sempurna. Kasih kau. Surga di jiwaku. Lengkapi hidupku. Mencintai aku. Seribu bintang di angkasa. Hanya ada satu bintang di angkasa. Menurut kan gue? Selama ini emang lo orangnya. Bisa bintang kamu. Sayang cintaku. Halo. Alika. Kamu pulang secepatnya ya, sayang ya? Kan magang kamu udah selesai. Iya, mah udah. Tapi aku masih boleh sama tinggal di sini. Soalnya... Aku abis jadian. Dia tinggal di rusun ini juga, mah. Kamu jadian sama cowok yang tinggal di rusun itu? Enggak Alika Kamu harus pulang secepatnya Kalau tidak Mama akan datang ke rusun itu Dan bilang sama cowok itu Jangan sekali-sekali mengganggu kamu Tapi dia Alika Dengar mama Cuman kamu yang mama punya sekarang ini Cuman kamu harapan mama Jadi tolong Jangan buat mama sedih Kamu pulang Bams Gue sayang sama lo Tapi gue juga sayang sama mama gue Maafin gue Kalau gue harus membuat ini Gue sangat kehilangan cinta gue di rumah susun Bidu cinta banget sama Alika Kamu udah siap sayang? Udah kita berangkat sekarang Nanti ke burung macet Ya Sekarang Mesa I don't Menurut Mendoa Mendoa I don't Mendoa I don Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak loh, Jeng. Sudah mau datang ke sini. Cantik banget sih. Aku suka loh kena make up-nya. Bisa. Jeng. Kenalin. Ini Alika anakku. Om, Tante. Happy anniversary ya. Iya. Jeng, cantik banget sih Alika. Pasti umurnya sama deh, seumurnya sama anakku, ya kan? Oh, iya. Oh, bisa aja Mama. Yaudah, mendingan kita masuk ke dalam, ayo makan itu. Banyak hidangan ke sana. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sini ya. Ayokan. Iya, tenang banget, Jeng. Siap belum? Udah, tenang aja. Udah, udah gak? Udah, udah gak aman sih. Aman, aman, aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat semua yang sudah memberikan waktunya untuk hadir ke tempat ini untuk memperingati anniversary dari pernikahan orang tua saya ke 25 tahun. Gitu, dan kita doakan semoga orang tua saya lanjut terus sampai ke-50 tahun, ke-50 tahun, bahkan ke-50 tahun. Alika, dia waktu itu pernah tinggal diri sih. Iya kan, sampai ajal memisahkan tuanya. Oke, semuanya dipersilahkan yang mau menikmati hidangan silahkan, yang mau berdansa bisa berdanspor. Emang lo gak tau? Ini kan acara buka-buka masing, Bams. Bams, ternyata... Oke, sekarang semuanya bisa dipersilahkan pada nikmatin hidangan. Silahkan makan, silahkan, 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 silahkan. Itu dong. Yang mau berdansa bisa berdansa ada di situ. Yang banyak-banyak. Iya. Kamu ngapain sih? Ini beneran acara anniversary mama-bapa kamu. Ini emang acara orang tua aku. Kamu... Bentar, bentar. Kayaknya ada yang dan, Daniel. Cantik banget sih. Bila belain banget, Daniel buat ketemu aku. Kangen. Kangen siapa? Kangen kamu. Kenapa udah kenapa? Aku juga pengennya ngomong kangen sih. Cuma takut ngomongnya. Takut nanti kalau aku ngomong kangen. Ntar kamu kabur lagi. Ya, kalau gitu. Kalau kamu mau benci aku juga gak apa-apa kok. Udah ya. Jangan ngerusak momen. Ini momennya lagi... Lagi senang. Udah gak usah pikirin yang mau kemarin. Aku mau ngomong sama kamu sebentar dong. Eh, ikut aku. Eh. 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 Aku mau nanya sama kamu. Tunggaren kenapa kamu tiba-tiba pergi ninggalin aku? Aku dilema. Kenapa sedih gitu sih? Selama ini aku salah nilai cinta. Cinta itu gak perlu pakai level-levelan. Cinta ya cinta. Gak perlu pakai embel-embel apa-apa itu. Kamu gak perlu nangis. Udah. Oke. Orang tua kamu gak salah. Setiap orang tua pasti pengen anaknya dapet jodoh yang setimpal sama anaknya. Kamu cantik. Kamu pintar. Sarjana dan calon dokter. Pasti orang tua kamu pengen kamu dapet jodoh yang... Ya paling gak yang sepantar sama kamu. Bukan kayak aku kan. Tapi aku cintanya sama kamu. Apapun keadaan kamu. Aku udah gak mau nahan perasaan ini lagi. Udah satu bulan. Kamu yakin? Aku cuma orang yang tinggal di rumah susun. Aku cuma kerja di coffee shop. Dan aku suka ngintipin kamu lah. Kamu masih mau sama laki-laki kayak gitu. Dan kamu ngapain sih pake tinggal di rusun segala. Tuh. Aku pengen belajar hidup mandiri. Aku gak mau hidup selalu dengan fasilitas orang tua aku. Aku pengen tau rasanya kehidupan yang sebenarnya itu kayak apa. Dan ya udah akhirnya aku tau. Ternyata rasa kehidupan yang sebenarnya seperti itu. Sampai akhirnya aku ketemu kamu. Selamanya oh dia harus cantik. Maafin aku ya. Kalo udah negatif tinggi sama kamu. Gak apa-apa. Semua itu kan butuh prasis. Jadi... Sekarang kita pacaran lagi nih. Ini baru setengah hati nih. Baru setengahnya lagi. Bagaimana yang terjatuh hati panarinya. Tapi nyatanya kini sudah langka. Sudah langka. My love from rumah susu. Ternyata cinta itu sulit ditebak. Bener kata orang. Hati-hati benci sama cowok. Yang ada malah jadi cinta. Dimanakah kau berada? Batanglah oh cintaku. Kalo lah ada. Mungkin satu ruang. Oh iya satu laginya itu ya. Panjang banget itu. Tunggu apa nih ya? Biar mana yang terjatuh hati panarinya. Coba deh. Ada peo dulu gua. Gokar. Gokar.